Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para jamaah sekalian, kita dapat berjumpa pada kajian HPT atau kajian tarjik rutin yang biasa kita selenggarakan di hari Selasa pagi. Pada edisi Ramadan ini berkenaan dengan juga adanya pandemi yang penyebarannya kalau kelihatannya semakin merajalilah ini, maka kita laksanakan secara online. Seperti juga kegiatan-kegiatan lain banyak kita lakukan secara online. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pada kajian pagi hari ini kita khususkan ke tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Yang tuntunan ini sudah diterbitkan oleh PP Muhammadiyah sebagai lampiran dari Surat Edaran Pimpinan Pusat nomor 03 EDR 1.0 E2020. Nah, tuntunan ini disusun bersama oleh majelis tarjik, kemudian mengajak majelis tablik, kemudian juga majelis pembina kesehatan umat atau MPKU, dan juga satu gugus tugas yang dibentuk oleh PP Muhammadiyah, yaitu MCCC Muhammadiyah COVID Comment Center. Sehingga, insya Allah dengan tiga lembaga yang dilibatkan untuk menyusun ini bisa melihat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kondisi darurat ini secara lebih komprehensif, baik dari segi, ditambah lagi juga MDMC atau Lembaga Penanggulangan Bencana. Sehingga, agama, aspek dakwah, aspek kesehatan, aspek kebencanaan itu bisa dilihat secara lebih komprehensif. Nah, jadi, tuntunan ini diberikan secara awal oleh PP Muhammadiyah, yang dulunya berupa maklumat dan juga himpuan dari MCCC. Nah, mungkin kalau waktu himpuan dari MCCC itu dipandang belum memiliki kekuatan hukum, begitu jika maklumat PP kan mungkin juga dipandang belum memiliki landasan-landasan yang kuat. Maka, kemudian PP menginstruksikan kepada majlis takjif dan majlis-majlis terkait yang sudah saya sebutkan tadi, untuk melakukan kajian secara komprehensif. Jadi, di dalam konsideran yang dibuat oleh PP ini, yang pertama, bahwa bencana ini merupakan sebuah musibah dan ujian dari Allah SWT, maka nilai-nilai dasar, yang pertama adalah nilai dasar keimanan kepada Allah SWT, itu harus betul-betul dijadikan landasan dalam menghadapi masalah ini. Kemudian yang kedua, keimanan kepada Allah itu memiliki suatu keyakinan bahwa Allah adalah Maha Rahman, Maha Rahim, yang menuntunkan kepada manusia bahwa dalam menjalankan kehidupan agar manusia selalu optimis dan menghindari keputus asaan. Jadi keimanannya itu harus keimanan yang progresif, keimanan yang aktif. Karena, kalau kita baca di fikir kebencanaan dulu, bahwa turunnya ujian bencana balak dari Allah kepada umat manusia, dasar hadis Nabi, Nabi mengatakan, inna aido mal jazak ma'a idho mil balak. Jadi, pahala yang besar, keberhasilan yang besar, itu diawali dengan sebuah ujian yang besar. Dan ini memang praktek hidup kita kan begitu ya. Praktek kehidupan kita, misalnya mahasiswa mau lulus sarjana, itu harus ujian dulu. Mau, apa namanya, naik ke jenjang SDWA juga begitu. Jadi, ada ujian dulu. Kalau dia bisa menghadapi ujian dengan baik, maka dia lulus, maka dia meningkat. Nah, ini juga begitu. Al-balak yang diturunkan kepada kita itu. Dari sisi spiritual, spiritualitas, ujian berupa COVID-19 ini, kita bisa menguatkan keimanan kita. Apalagi sekarang ini semua harus dikerjakan di rumah ya. Sedapat mungkin kita berada di rumah, kerja dari rumah. Kecuali dalam situasi-situasi yang sangat penting kita keluar. Nah, ini ternyata ada, apa namanya, ada hikmah di balik itu. Ada hikmah di balik itu. Di antaranya adalah penguatan keluarga. Penguatan terhadap keluarga. Kita ibadah bersama, makan bersama, dan seberusnya. Kemudian, konsideran yang ketiga, sebagai nilai-nilai dasar yang disedikan landasan adalah, keimanan bahwa ajaran agama diturunkan dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta, atau rahmatan lil alami. Yaitu surat Al-Hambiyah ayat 107. Nah, dalam hal ini kemudian majlis tarjih telah melakukan inventarisasi petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Yang tentu petunjuk Al-Quran itu bersifat umum, tetapi memiliki apa namanya, keterkaitan, relevansi terhadap prasis-prasis khusus. Begitu juga hadis Nabi, yang misalnya yang sekarang kita kenal dengan lockdown itu kan sebenarnya sudah disabdakan oleh Nabi SAW, apabila terjadi ta'un, terjadi wabah. Padahal pada zaman Nabi tidak ada wabah. Dan betul terjadi ta'un itu pada zaman sahabat, yaitu ketika masa, kalau tidak salah, Khalifah Umar bin Khattab. Dan Khalifah Umar bin Khattab menerapkan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi, ayat-ayat di dalam Al-Quran yang sering kita dengar atau sering kita baca misalnya dalam surat Al-Quran. Ini ujian. Allah memberikan ujian. Dan kami uji kalian dengan sesuatu yaitu berupa rasa takut, rasa lapar, dan kurangnya harta dan juga jiwa, kurangnya jiwa atau meninggalnya keluarga kita. Was tamarot dan juga berkurangnya berbagai hasil hasil kerja kita. Buat dari hasil kerja kita. Yang terjadi sekarang ini kan banyak ya. Orang yang mungkin punya penghasilan, kemudian menurun penghasilannya. Katakanlah teman-teman kita yang menjadi driver ojek online, taksi online atau taksi konfren itu kan menurun menurun jauh. Mungkin penjual pedagang makanan warung makan juga sepi dan seterusnya. Dan seterusnya ini ayat ini betul-betul sudah menangkap fenomena ke depan walaupun itu sudah diturunkan pada lima belas abad yang lalu. Tapi apa namanya Allah mengatakan di dalam surat Atta Allah pun itu ma'asobamin musibatin illa bi'idmillah wa mayyukmim billahi yahdikol bahu wallahu bikulli syairun tidaklah suatu musibah itu menimpa kepada seseorang kepada kita kepada suatu masyarakat illa bi'idmillah kecuali dengan izin Allah. Ini sudah banyak disampaikan oleh para da'i kita mau balik kita ya. Sebagai muslim kita yakin bahwa virus atau bencana yang turun ini adalah Masya Allah apa-apa yang dikehendaki oleh Allah. Ya mungkin ada teori ini sebuah konspirasi atau apa dia ada yang melakukan senjata senjata biologis tapi itu teori-teori itu ya mungkin benar mungkin salah tapi kan yang jelas itu teori itu benar atau salah bagaimanapun musibah itu atas izin Allah. Dan barang siapa yang beriman waman yukmin billah yahdikalbah Barang siapa yang beriman kepada Allah maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya kepada hatinya wallahu bikulli syai'in alim dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wattaku fitnatal la tusibanna alladhina zolamu minkum khasah wa'lamu atnallaha syaridul niqab peliharlah oleh dirimu siksaan jagalah dirimu dari siksa dari fitnah dari siksa yang menimpa kalian yang menimpa tidak hanya kepada orang-orang galim saja diantaranya berupa ketakutan dan ketahuilah bahwasannya Allah itu amat keras siksanya jadi artinya disini kalau di ayat sebelumnya tadi kita menghadapi musibah tetap memperkuat keimanan memperkuat keimanan sehingga petunjuk Allah akan datang kepada kita tetapi kalau sebaliknya yang dilakukan justru kita jauh dari dari agama kita berbuat golem maka ketahuilah wa'lamu an'allaha syaridul niqab Allah amat keras siksa ini masih banyak ayat-ayat yang yang disampaikan oleh PP Muhammad jadi landasan bagi Pak pedoman kita yang terkait dengan situasi sekarang ini tentu tidak saya baca semuanya ya supaya waktunya cukup meskipun nanti sebagiannya kita sampaikan di pertemuan poin yang kedua kelompok ayat yang kedua disini dikatakan terkait dengan bagaimana pasien covid-19 yang meninggal meninggal dunia yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegah atau mengobatinya maka dia akan mendapatkan pahala seperti mendapatkan pahala orang yang mati syahid jadi orang yang meninggal karena to'un karena wabah dia sendiri sudah berikhtiar sudah berusaha untuk berobat untuk mengobati tetapi takdirnya dia meninggal maka dia meninggalnya seperti pahala orang mendapat pahala seperti orang yang mati syahid ini didasarkan kepada hadis Aisyah secara singkat Aisyah bertanya kepada Nabi Sa'altu Rasulullah S.A.W. Ani ta'un fa'akbaruni annahu azabun ya ba'asuhullah ala mayyasyak wa'annallaha ja'alahu rahmatan lilmu'minin laysa min ahadin yaqa atta'un fa'yamkusu fi baladihi sobiran mukhtabisan ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma katabullah lahu illa kana lahu mislu ajri syahid ini hadis soheh dewa dukhori ini hadis berkaitan kalau sekarang mungkin isilah sekarang melakukan apa ilus isolasi diri isolasi diri jadi Aisyah bertanya kepada Nabi tentang wabah ta'un kemudian Nabi mengatakan bahwasannya ta'un itu adalah bencana atau azab yang diturunkan oleh Allah ujian dari Allah yang dikirim kepada siapa saja yang dikehendakinya dan Allah juga menjadikannya sebagai rahmat jadi di satu sisi ini ujian bencana tapi juga menjadi rahmat bentuk kasih sayang Allah kepada orang yang beriman Nabi mengatakan tidaklah seorang hamba yang ketika di negerinya terjadi ta'un atau terjadi wabah kemudian dia tidak kemana-mana dia sudah mengisolasi diri sudah berobat supaya tidak terjadi penyebaran kira-kira begitu dia tetap tinggal di negerinya di tempatnya dengan sabar dengan sabar disini bukan sabar dalam arti sabar yang pasif tapi sabar yang aktif jadi sabar itu dengan doa dan ikhtiar dan mengharap pahala dari Allah ta'ala maka pada saat dia sadar bahwa tidak akan ada yang menimpanya selain yang sudah digariskan oleh Allah maka tidak ada balasan baginya kecuali baginya pahala seperti orang yang mati syahid bahkan ada yang memaknai hadis ini meskipun orangnya tidak mati karena dia sudah bersabar dan doa ikhtiar dan Allah selamatkan juga maka dia juga ada tempat tetap mendapatkan pahala syahid meskipun dia tidak mati yang mati otomatis tidak inilah apa namanya hikmah ya hikmah yang diturunkan oleh Allah kepada kita dalam bentuk pandemi kemudian yang berikutnya usaha aktif mencegah penularan COVID-19 merupakan bentuk ibadah yang bernilai jihad jadi usaha mencegah penularan yang ya kita melakukan sebetulnya rupa banyak Muhammadiyah dikomandui oleh MCCC ini sudah melakukan berbanyak hal itu dalam bentuk apa saja baik itu mitigasi medis kemudian edukasi dakwah dan sebagainya begitu juga santunan-santunan itu semuanya adalah bernilai ibadah bahkan bernilai jihad dan sebaliknya tindakan yang sengaja membawa pada resiko penularan merupakan tindakan yang buruk atau zolim ini didasarkan kepada Al-Quran nah yang ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 yang saya kira juga sangat terkenal ini bahkan ditulis di mobil-mobil di Eropa dan terakhir juga di Bali di Amerika mengkotala nafsan bivoyi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama kotalan nasa jamiah waman ahiyaha faka'annama ahiyan nasa jamiah berang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka ini maka artinya membunuh tanpa alasannya maka seakan-akan dia membunuh manusia keseluruhannya dan barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang maka dia seolah-olah telah memelihara kehidupan manusia keseluruhannya jadi ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang berusaha menjaga eksistensi kehidupan manusia maka dia seakan-akan telah menjaga eksistensi seluruh kehidupan umat manusia kemudian yang berikutnya yang keempat adalah upaya pengobatan upaya pengobatan dalam bentuk istiar wajib dilakukan oleh sebab itu para ahli termasuk di dalamnya pemerintah wajib menyelenggarakan upaya tersebut sekaligus menyediakan segala keperluan yang berkaitan dengan tersebut ini hadis nabi dari Umid Darda Nabi bersabda Allah menciptakan penyakit sekaligus dengan obatnya maka berobatlah kalian namun jangan berobat dengan sesuatu yang diharapkan jadi berobat dengan sesuatu yang dihalalkan sedapat mungkin berobat dengan sesuatu yang dihalalkan untuk itu kita perlu bertanya kepada orang yang memiliki keahlian sebagaimana sabda Allah juga di dalam Al-Quran surat An-Nakal diantaranya Maka ini juga dilakukan oleh PP Muhammadiyah PP Muhammadiyah perlu menugaskan Masri Starci untuk memberikan fatwa karena mungkin bapak-bapak yang di 13 itu bukan bukan seorang ulama seperti yang di Masri Starci maka dia meminta Ludo meminta Masri Satih untuk merunuskan fatwa supaya bisa memberikan pedoman kepada warga Muhammadiyah khususnya dan umat Islam pada umumnya secara benar kemudian berikutnya dalam rangka menghindari dampak buruk berkembangnya COVID-19 harus diperhatikan berbagai petunjuk dan protokol yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang termasuk melakukan perenggangan sosial atau social distancing atau physical distancing atau at-taba'ut al-istimai dalam bahasa harapnya dan juga melakukan upaya stay at home atau work from home sebagai tindakan preventif dengan tetap memperhatikan produktivitas kerja tentulah kita di komunitas Muhammadiyah ini sudah atau mungkin di Muhammadiyah secara umum sudah ditetapkan berbagai macam program alternatif untuk bisa dikerjakan di rumah mahasiswa kuliah dari rumah dosen mengajar dari rumah tentu mengalami ada yang mengalami kekagetan kekagetan culture shock gimana ini tapi Alhamdulillah akhirnya bisa berjalan tentu dengan perbaikan ada kekurangan diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya inilah beberapa hal nah kemudian masuk kepada persoalan ibadah dan ibadah yang paling penting adalah sholat pada yang paling penting adalah sholat lima waktu dan sholat yang lain disini dinyatakan bahwa sholat lima waktu merupakan kewajiban agama yang harus dikerjakan dalam segala kondisi sehingga meskipun kita di dalam dalam keadaan apa namanya musibah seperti ini sholat lima waktu sekarang juga kuasa kuasa tetap kita laksanakan dengan sesuai dengan syariat tentu dengan keterbatasan yang ada tapi tetap memenuhi ketentuan ketentuan syariat sholat yang mungkin yang tidak bisa kita laksanakan karena kita harus stay at home maka jamaah tetap kita gerakan yaitu berjamaah di rumah kita masjid-masjid kemarin agak rame ketika ada bagaimana memakmurkan masjid padahal masjid harus kita makmurkan iya kita tetap memakmurkan masjid bentuk pemakmuran masjid kita rubah kondisinya kalau dalam kondisi normal normal memakmurkan masjid kita meramaikan masjid dengan sholat berjamaah dengan kajian-kajian pengajian nah sekarang kita memakmurkan masjid yaitu kita jadikan masjid sebagai pusat pusat apa namanya misalnya penyantunan penyantunan masyarakat yang berterdampak jadi masjid tetap ada fungsi sosial dan peradaban itu bagian dari memakmurkan masjid untuk sholatnya ya sementara kita tidak lakukan karena untuk menghindari penyebaran itu untuk memutus mata rantai inilah apa namanya jadi ibadah nanti ada beberapa hal secara rinci insyaallah di waktu yang akan datang ya kita berikan secara rinci jadi ini serial tuntunan ibadah di masa musibah pandemi covid ya intinya di dalam masalah sholat ini kita tetap laksanakan sesuai dengan ketentuan karena itu perintah wajib tidak bisa tinggalkan jamaahnya juga begitu ada yang mencoba kemudian kalau sholat jamaah itu kan sempurnanya dengan meramat meluruskan dan merapatkan soft meluruskan dan merapatkan soft tapi kita harus physical distancing harus menjaga jarak antar fisik satu dengan yang lain minimal satu meter nah kemudian sebagian ulama menfatwakan boleh sholat berjamaah dengan merenggangkan soft berjarak kurang lebih satu meter salah satunya difatwakan oleh Ustadz Samsuddin itu ketua Masjid Starjil wilayah Jawa Timur dan itu juga dipakai di beberapa tapi masjid-masjid yang memang berada di zona merah ya sebaiknya tetap ditutup dan akhirnya PP juga menontonkan seperti itu daerah-daerah yang memang sangat parah itu dan ini pandemi ini karena sudah berserat global ya sebenarnya Indonesia ini semuanya dianggap merah bisa dianggap merah sebenarnya sebaiknya di ya diliburkan dulu pindah ke rumah pindah ke rumah baru nanti setelah normal kita balik lagi ke masjid semuanya rindu masjid saya ini sudah berapa minggu tidak sholat jumat ini juga rindu sekali melaksanakan sholat jumat semuanya merasakan rindu untuk bermunajat kepada Allah di masjid apalagi nanti kita waktu akhir 10 hari terakhir Ramadan apakah kita bisa iktik apa tidak ini juga kondisi seperti ini semuanya kita rindu kepada Allah rindu rumahnya Allah tetapi kita tawakal Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tentunya dengan penuh tawakal selalu diikuti dengan istighfar ya karena paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib itu pernah mengatakan dalam doanya dalam doanya kepada Allah ya Allah tidak mungkin musibah ini turun tanpa adanya dosa dan tidak mungkin musibah ini akan selesai tanpa adanya taubat dari manusia maka ya kita tetap introspeksi mungkin memang apa yang kita lakukan dalam hidup ini masih banyak salah dan dosa kepada Allah sehingga apa namanya Allah pantas turunkan azab kalau itu azab kalau itu azab itu renungan saja ya renungan bukan vonis tapi musibah ini juga berupa ujian jadi ada ujiannya ada azabnya nah kalaupun itu azab maka kita harus banyak istighfar ikhtiar yang yang serius dan juga istighfar kepada Allah mudah-mudahan dengan istighfar dan taubat disebutkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib Paman Nabi SAW jadi musibah diturunkan karena dosa dan musibah akan diangkat oleh Allah karena apa namanya banyak orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa'ala'ala kemudian berikutnya dalam kondisi tersebarnya COVID-19 yang sekarang dan mengharuskan perenggangan sosial atau physical distancing salat salat lima waktu kalau anjuran PP anjuran PP tuntunan dari PP salat lima waktu dilaksanakan di rumah masing-masing tidak perlu dilaksanakan di mesin di musolat atau tempat yang lain maka kita ya kalaupun masjid ada azan tidak apa-apa tetap ada azan maka azannya diganti ketika haya ala salah diganti sollu fibuyutikum atau sollu firihalikum sehingga azan itu dikumundangkan sebagai tanda masuknya waktu bukan untuk memanggil orang datang ke mesjid jadi inilah beberapa hal bagian yang mungkin karena waktu masih ada waktu lima menit lagi ya kira-kira apa namanya ini didasarkan kepada sebuah hadis nabi bahwa kita terpaksa meninggalkan masjid jadi tidak laksanakan kegiatan itu di masjid karena apa nabi mengatakan dari dari hadis ibnu abbas ini kalau tadi abbas bin abdul mutoleb ayahnya ini anaknya jadi sepupu nabi s.a.w. abbas mengatakan kola Rasulullah s.a.w. la dororo wala biroro jadi apa namanya pandemi covid-19 ini adalah sesuatu yang berbahaya sesuatu yang berbahaya dan maka kita jangan berbuat yang membahayakan la dororo wala biroro supaya tidak membahayakan maka ya untuk sementara masjidnya kita lockdown rumah kita lockdown masjid kita lockdown seperti yang dituntunkan oleh nabi jadi apa namanya strategi lockdown ini ternyata sudah dituntunkan oleh nabi pada 15 abad yang lalu mungkin ini perlu diadakan riset-riset yang lebih bagus sehingga nampak bagaimana Islam itu memberikan tuntunan seperti rahmatan lil'alat baiklah mungkin karena waktu tinggal beberapa menit lagi supaya kita tidak putus inilah sementara yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pertama di bulan Ramadan selasa pertama di bulan Ramadan ini selasa pertama selasa pertama selasa pertama ya betul kita Jumat dan 24 insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang kedatang hal-hal yang lebih praktis terkait tentang ibadah karena judulnya adalah tuntunan ibadah di masa darurat COVID-19 yang diterbitkan oleh PP Muhammad demikianlah temanya tentang COVID-19 iya temanya tentang itu baik demikianlah para jamaah sekalian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini yaitu kajian tentang ibadah atau tuntunan ibadah pada saat pandemi COVID-19 ada dalam kondisi darurat yang dituntunan oleh PP Muhammadiyah insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang yaitu hari selasa yang akan datang lebih menukih kepada persoalan-persoalan tuntunan ibadah praktis yang ini tadi baru kita bahas tentang nilai-nilai dasar dan dalil-dalil pradasar hukum yang menjadi landasan sehingga kita di dalam memberikan tuntunan itu memiliki landasan yang kuat dan itu yang memang menjadi konsen dari PP Muhammadiyah atau gerakan dakwah Muhammadiyah itu beragama dengan berpegang kepada dasar yang kuat bersumber kepada Al-Quran dan As-Sul ya mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala ada kekurangan kesalahan mendapatkan kumpulan dari Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup dengan ghafar tul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilahil unta astagfiruka wa adul ilaik walhamdulillah rujul alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih